Meluncurkan roket yang seharga cuma 20 ribu dolar, menghancurkan satu roketnya Amerika atau Israel seharga 1 juta dolar. Coba bayangkan, ada 86 ribu tentara Israel itu terkena gangguan jiwa, ODGJ. Jadi babak pelur ini semua. Negara kolonial tidak punya hak untuk mempertahankan diri sendiri, sementara dia mengejak mengokupasi negara yang dijajah. Israel itu kan penjajah, yang melakukan penjajahan sedemikian kejam. Masa menghadapi sipil, non-kombatan, harus dibutuhkan senjata bom seberat 900 kilo. Apa enggak bejat sekali itu mengerikan? Setan banalitas, banalitio, evil. Ini yang harus anak muda pertahankan gitu. Anak muda mampu lawan banalitas of evil ini ya. Banalitas setan ini yang mengkacau, merancu pikiran orang. Tentara Israel itu nomor teleponnya bisa dibongkar semua ya. Kan diteleponin sama netizen dari Indonesia itu dasar. Pekan ini Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel. Karena sebelumnya, Israel telah memborbardir Gaza hampir setahun lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023. Lantas di tanggal 23 September, lagi-lagi Israel memborbardir Hisbullah di wilayah Libanon. Korban nyawa pun berjatuhan. PBB pun menuntut untuk dilakukannya kencatan senjata. Lantas apa sebenarnya yang bisa dilakukan anak-anak muda Indonesia untuk menyikapi perseteruan di Timur Tengah ini? Saat ini saya sudah bersama dengan pengamat dan juga mantan diplomat Indonesia, Play Priyatna. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Adi. Apa kabar? Baik. Tentu kalau kita bisa mendengar atau bisa melihat kondisi di Timur Tengah, di Palestina dan Libanon, nggak akan bisa menjawab baik-baik saja. Betul. Anda melihatnya sejauh ini, setelah tanggal 23, bahkan sebelumnya tanggal 17 sampai dengan tanggal 18 ketika penyerantah meledak. Bagaimana Anda melihat ini? Mengerikan. Jadi saya ikut seorang penulis buku, Rosa Brooke, yang mengatakan perang saat ini, kejadian saat ini, itu kejadian yang sudah di luar kewajaran dari sebuah peperangan. Sebabnya? Ini lebih sebagai penyerangan. Hamas digempur itu penyerangan Israel kepada Hamas karena korbannya adalah warga sipil, wanita, dan anak-anak. Sampai hari ini sudah 41 ribu lebih ya, termasuk yang luka, cacat. Nah, itu suara nurani kita tergerak. Saya yakin anak-anak muda juga ya, sebagaimana anak-anak saya juga umurnya segitu, merasakan terpanggil gitu. Bagaimana bisa peperangan ini berubah tidak menyerang kombatan, tapi menyerang penduduk sipil, menyerang wanita, menyerang anak-anak, sekolah, ambulans, bantuan dihancurkan, ya kan? Dibuangin itu semua pemberian bantuan. Dan sekarang sudah 83 persen Israel memblok bantuan itu bisa disalurkan. Iya. Ini sangat menyedihkan. Nah, anak muda kita tentunya punya panggilan kemanusiaan di sini. Kita butuh koalisi besar kemanusiaan di anak-anak muda yang bisa menembus batas-batas nih. Batas antar negara, batas wilayah, bahwa kita bersatu ke dalam melihat kenyataan di mana kok bisa berlangsung katakanlah sebagian itu perang, ya. Sebagian mengatakan, kalau saya mengatakan itu genosida. Jelas genosida gitu ya. Bahkan tidak hanya genosida, tapi disebut juga urban side gitu ya. Ada penghancuran kota, ada environmental side gitu, penghancuran lingkungan, penghancuran kebudayaan, sekolah, peninggalan. Objeknya itu bukan serangan kepada kombatan, tapi kepada fasilitas sipil semua yang dihancurkan. Rumah sakit digempur coba bayangkan, perawat yang di situ, tenaga medis yang sedang membantu merawat orang. Sampai suplai oksigen, suplai darah, suplai itu nggak bisa masuk semua. Jadi yang dihancurkan bukan musuh dalam arti tentara yang bersenjata gitu. Ini unarmed civilian ini semuanya. Sipil yang tidak bersenjata gitu. Nah kalau kita ingat sejarah ini yang namanya setan banalitas. Banality of evil. Evil. Jadi banalitas semua yang di luar ini disuguhkan kepada kita seolah-olah menjadi normal gitu. Nah, ini menjadi kenormalan baru seolah-olah bahwa orang dibunuh biasa saja. Kolateral damage, ada korban wanita, korban anak-anak di dalam tenda yang. Kalau di Rafah itu malah dibilang ten holocos. Terjadi bagaimana tenda yang dari terpal, dari plastik itu, nempel dijatuhkan bom seberat 900 kilo, meledak di kam pengungsi itu, dan banyak yang meninggal anak-anak itu nempel lengket dengan tendanya. Nggak scary itu lihat kayak gitu. Tidak menyeramkankah? Kita tidak terpanggilkah? Bahwa ini ada sesuatu yang tidak benar. beyond the limits gitu. Ini moralitas apa yang sedang diperjuangkan oleh kelompok yang menyerang melakukan seperti ini? Nah, itu loh. Yang saya rasa anak muda kita akan cukup pandai membaca situasi ini. Bahwa ada yang tidak lurus, ada yang tidak benar-benar dilakukan secara proporsional. Kan perang itu juga harus ada proporsinya, kan? Tidak menyerang penduduk sipil, tidak menyerang non-kombatan, tidak menghancurkan infrastruktur sipil. Itu hukum humaniter kemanusiaan. Itu prinsipnya gitu. Jadi, dan ini semua dilanggar. Kedua, bagaimana Israel bertahan Resolusi Dewan Keamanan dikeluarkan 2735 yang harus ceasefire nih, gencatan senjata, tarik pasukan segala, enggak. Tidak bergeming dia, tidak menggerakkan ambisi politiknya untuk mundur atau untuk mengertikan itu. Nah, ini menurut saya jelas sekali. It's about political ambition karena apapun dilakukan untuk itu, kan? Kalau Netanyahu mundur selangkah dari rencananya ini, berarti dia bisa diturunkan. Ada pemilu, dia bisa diganti. Dan itu yang tidak mau. Tapi kan bukannya di dalam negerinya juga banyak yang saksi kontra Netanyahu terkait dengan apa yang dia lakukan. Bahkan beberapa bulan terakhir juga sudah sering dilakukan, mingguan bahkan melakukan demonstrasi. Tapi itu membuat Netanyahu bergeming. Ya, ya. Jadi artinya gini, sebagaimana saya juga pernah sampaikan di forum ini ya, bahwa sekalipun partainya sekarang dia berkuasa, tapi di dalam negeri ada gejolak karena dia tidak dituntut melakukan perubahan dan menyelamatkan para sandera yang ditahan oleh akar masalahnya oleh milisi Hamas itu ya, oleh pejuang Hamas itu ditahan untuk bargaining. Nah, dia tidak melakukan apa-apa. Menteri pertahanan dia dianggap lemah. Kemudian di. Karena ini. Kemudian diganti. Nah, sekarang ada tawaran baru namanya Gideon Sar. Itu untuk diajukan, jadi gantinya itu. Netanyahu juga tidak mau. Jadi dia tidak mau ada orang lain yang ikut menentukan sepak terjang dia. Nah, itu Mas Adi itu. Oke. Nah, kalau bicara soal serangan yang di perbatasan Israel di wilayah selatan Libanon, itu kan alibinya Israel mengatakan bahwa Hezbollah ini selalu menggunakan tameng wala sipil. Itu juga kan yang kemudian yang sebelumnya juga dia menjadi alibi bahwa Hamas menggunakan tameng sipil. Cara-cara seperti itu kah yang membuat mereka seakan-akan sekedar mencari alasan, paranoid, atau... Ya, semuanya jadi justifikasi politik untuk melakukan penyerangan. Betul. Karena yang dia serang pun juga tadi kan bukan militer tapi justru non-sipil. Jadi itu menurut saya karena sejak terjadinya penyerangan 7 Oktober, itu selanjutnya tanggal 8 atau 9, itu penasihat keamanan Israel itu sudah bilang HGB itu kepada pemerintah. Kita harus lakukan preemptive strike, serangan pendahuluan kepada Hezbollah. Karena itu ancaman di selatan. Nah, itu. Nah, itu kan. Di utara maksud saya di utara Israel yang berbatasan dengan Libanon. Nah, di situ. Itu sudah niatnya sudah ada tuh. Mencerea-nya sudah nongol di situ. Bahwa ini Israel punya agenda lain yang untuk melakukan serangan dengan motif yang sama gitu. Dengan dalih yang sama, dia untuk melakukan serangan. Karena dia ingin, kan dari perang kemarin dari gempuran ke Gaza itu banyak orang Israel yang pemukim-pemukim di utara nyebrang. Nah, itu dia alasannya sekarang dibalik. Dia ingin balikin ini aman. Sekitar 60 ribu orang pemukim ini harus balik aman. Nah, jadi dia lakukan serangan. Ini kan lucu. Seakan-akan itu menjadi hal yang membahayakan warga negaranya. Padahal ya... Seakan-akan itu perbuatan Hezbollah. Padahal dia sendiri gitu. Betul. Itu loh yang selalu... Tapi kalau bicara soal agenda, kan pada akhirnya mata dunia itu sekarang ini menuju ke selatan Libanon. Iya, iya. Takutnya adalah mereka, Israel itu, melakukan sesuatu-sesuatu agenda di Rafa atau di jalur Gaza yang sekarang ini mungkin tidak menjadi magnitudenya dunia untuk memperhatikan itu. Apakah itu menurut Bapak jadi agenda tersembunyi mereka? Menjadikan dunia magnitudenya ke Libanon. Padahal di Palestina, di Gaza, dia sudah melakukan agenda-agenda membangun permukiman ilegal seperti itu. Betul. Jadi, Israel itu selalu menggunakan pakem yang tidak mematuhi aturan apapun itu yang ada. Apapun kesepatan itu yang ada, dia nggak pernah mau ikuti. Jadi, contohnya ini ya, di Banon Selatan gitu kan. Di situ juga banyak pemukim-pemukim yang di perbatasan itu biasa pindah-pindah kan. Siang ke sini, malam balik, atau keluarga mereka itna. Itu, ketika mereka di perbatasan, diperlakukan sebagai Hisbullah kadang-kadang. Nah, ini yang juga justifikasi ini dilakukan Israel terus gitu. Coba bayangkan Mas, sudah ada resolusi Dewan Keamanan TBB 2730 10 Juni 2024. Untuk Israel melakukan gencatan senjata, menarik mundur pasukannya, dan melakukan pembicaraan awal mengenai pembebasan para Sandra. Tihak gahl ini kan sekarang di kuncinya, dua tidak dilakukan, satu sedang dibicarakan, tapi juga diganjel, dibelokkan untuk tidak mau dilakukan. Nah, ada sebagian pengamat yang mengatakan orang itu, akal-akalannya Israel ini, untuk bisa masuk sekarang ke Hisbullah, menyerang Hisbullah dengan itu gitu. Biden itu sebetulnya punya teori. Kalau para Sandra ini dilepaskan, ketegangan di Selatan maupun ketegangan dengan di Banon akan berkurang. Israel tidak mau itu. Israel tetap yakin bahwa Hisbullah ancaman. Bahwa semua yang ada di perbatasan ini adalah gerakan yang berpotensi untuk mengancam dia. Jadi dia untuk menolak pembebasan Sandra ini, nembak dulu ini ke Hisbullahnya. Dia acak dulu ini. Jadi, sementara dia di sini tidak berhasil menegosiasikan untuk pembebasan Sandra. Nah, kan sebetulnya kelemahannya di situ. Betul, betul. Nah, ini yang dijadiin sekarang pengalihan dia untuk menyerang Hisbullah. Ketika semua negara dianggap musuh oleh Israel, Palestina, Libanon dengan Hisbullahnya, ada potensi kalau misalkan ini merambat ke wilayah negara lain dan ini memang sudah agendanya Israel untuk menguasai Timur Tengah atau mungkin membakar sentimen negatif dari negara-negara yang bersekutu dengan Israel atau juga bersekutu dengan... ada secara teoretis ya. Jadi memang Israel bermusuhan dengan Iran. Itu sudah. Nah, dianggap Hisbullah itu proksinya Iran. Begitu juga poros perlawanannya. Begitu juga Houthi. Dianggap poros yang punya proksi dengan Iran. Semuanya dianggap musuh dengan kekuatan yang diberikan itu. Begitu paranoidnya Israel. Sementara dia semua mendapatkan suplai senjata, pasokan senjata dari Amerika dan Inggris dan yang negara yang lain. Jadi, ada banyak hal yang saya selalu bilang kalau Israel itu pasti antara kebohongan dan akal-akalan. Jadi, terlalu banyak itu hal yang di sini. Oke. Tapi menurut Anda, mengapa Israel selalu merasa terancam oleh negara yang nggak punya nuklir? Seperti Palestina, Hezbollah Libanon, Houthi Yaman, mungkin Iran Turki. Ya, Israel itu kan penjajah. Yang melakukan penjajahan sedemikian kejam dari tahun, katakanlah hampir masuk. 1983. Ya, dari tahun 1945 lah. Bahkan jauh dari itu. Jauh dari itu, nakbah itu segala macam. Sampai yang terakhir kemarin. Resolusi Dewan Keamanan itu berapa puluh tahun. Dan itu dia nggak pernah patuhi. Tekanan-tekanan bahkan nggak ada. Bahkan tekanan-tekanan tetap bergeming. Iya. Seakan-akan cuma sweetener yang, ya sudahlah. Iya. Ini coba, dengan Libanon itu ada resolusinya. 17.01. Bahwa mereka harus berdamai Israel dengan Libanon. Saling menjaga diri, tidak. Makanya ada Unifil. 78 itu disebut. Dengan resolusi 425.426. Dibentuklah Unifil. Untuk mengawal perbatasan ini. Sekeliling Israel tidak harus melucuti senjata. Isbulah juga. Tapi kan tidak dilakukan oleh Israel. Dan tidak juga Isbulah otomatis juga ingin melindungi diri kan. Jadi, situasinya dibuat tidak pernah ikut ketentuan yang berlaku. Itu, itu, itu cara dia itu. Jadi, satu diktum membuat dunia tak berdaya gitu. Seolah-olah. Nah, inilah yang ingin dibangun Israel. Ini, apa, kawan-kawan anak-anak muda mungkin mesti mempelajari itu. Ada diktum dunia tak berdaya yang membuat Israel membalikkan situasi. Seolah-olah, dia yang paling benar dan dunia ini salah. Dan dia yang menjadi terzolimnya atau jadi korbannya. Playing victim. Playing victim. That's very clear. Tapi yang menarik adalah, ini terkait dengan serangan ke Isbulah, Israel ini. Bahkan meneluh Mesir, Irak, dan Yordania. Tadi saya mengatakan bahwa ini Israel main perang-perangan dengan negara sekitarnya. Meneluh Mesir, Irak, Yordania. Ini menyebut Israel ini sedang mengajak Timur Tengah perang habis-habisan. Anda punya analisa hal ini? Itu adalah emergency brake. Rem tangan yang harus ditarik oleh para pemimpin dunia. Untuk menghentikan ya. Ini kalau terus, pasti semua bisa terus terlibat gitu. Karena seperti tadi, sebab akibat kan. Kenapa Hezbollah menyerang kembali Israel? Karena kalau lihat ke belakang, itu banyak sekali tindakan Israel yang sangat bermusuhan. Melakukan pembunuhan politik kepada Tokohisbuloh. Januari juga melakukan pembunuhan politik kepada pejuang Palestina. Hamas itu di Beirut. Betul. Nah ini terus gitu. Dan dia kemarin, terakhir itu Juli. Dia melakukan serangan di perbatasan. Nah inilah yang dibalas oleh Hezbollah. Jadi, titik pangkalnya itu sebetulnya ya Israel gitu. Betul. Nah ini yang harus kita berani melihat gitu. Kalau yang paling berpotensi, kalau tadi menyebut bahwa negara-negara Timur Tengah yang berbatasan langsung. Yang bersinggungan langsung bahkan Mesir. Yang terdekat juga Yordania, Syria. Yang mungkin menjadi sasaran berikutnya. Mencari salahnya kelompok militan yang kemudian dia mengatakan bahwa ada kelompok militan yang berlindung di balik tameng warga sipil. Siapa berikutnya menurut Anda? Menurut saya akan berjalan kepada Houthi ya. Setelah Hamas, Hezbollah, Houthi. Semua para pejuang yang memperjuangkan teritori. Yang memperjuangkan kedaulatan untuk melawan ekspansi atau agresi Israel. Itu pasti dia musuhin mas. Dia pasti musuhin. Dia masih perkuat asumsi itu dan itu menjadi fakta gitu. Bahwa ini agresi sebetulnya. Israel yang lakukan kan agresi. Masuk wilayah Libanon yang padahal sudah ada resolusi Dewan Keamanan 1701. Ada resolusi DK lagi sekarang ini. 2730, 10 Juni yang lalu. Seasfire, stop. Lucuti senjata. Dan itu nggak diikutin. Kemarin ada resolusi dari Majelis Umum. Yang menyatakan Israel dalam waktu satu tahun harus meninggalkan, harus melepaskan tanah ilegal yang didudukinya. Mahkamah Internasional pun juga sudah bicara. Sudah semua bicara. Dan semua tidak diikuti. Apa yang membuat Israel begitu tamak? Ya karena Israel satu dilindungi oleh hak fitonya Amerika. Semua kepentingan Israel itu di-backingnya, bohirnya itu ada Amerika, ada IPEC gitu. Yang membiayai para senator, para kongresmen dengan uang Yahudi itu. Menggunakan playing victim, teori playing victim, menggunakan kemudian logika terbalik. Yang mengatakan bahwa si Netanyahu mengatakan bahwa, pernah bilang, Israel akan mencelakai siapapun yang mencelakai Israel. Padahal, logika berpikirnya kan kebalik. Kebalik. Teori playing victim. Iya. Coba bayangkan Mas Hadi, ada perang. Tapi, tentaranya Israel merusaki jalan. Iya kan? Menembak ambulans. Betul. Mengancurkan sekolah. Jadi, objeknya itu objek sipil semua. Fasilitas non-militer. Betul. Bukan Israel Defense Force atau Israel Occupation Force. Karena, mereka bukan sedang membela diri, tapi menjajah. Iya. Setuju. Jadi, saya yang sangat keberatan kalau dianggap negara kolonial ini, negara penjajah yang melakukan okupasi ini, punya hak untuk self-defense. Untuk mempertahankan diri. Jadi, itu tidak ada. Dan itu kalau kita baca semua, nanti anak-anak yang lebih muda, yang lebih jago risetnya, akan terbukti. Negara kolonial tidak punya hak untuk mempertahankan diri sendiri, sementara dia mengejak, mengokupasi negara yang dijajah. Itu yang kontradiksyo-interminis gitu ya. Ada kontradiksi yang sangat kuat di situ. Hamas menyandera pemukim Israel dengan tujuan agar Israel tidak menjajah dan menyerang Palestina untuk selamanya. Tandera diperlakukan sesuai hukum. Di sisi lain, Israel penjarakan 10 ribu lebih warga Palestina, termasuk anak-anak, karena mereka melawan penjajahan Israel. Karena Israel telakukan tahanan Palestina dengan kekerasan bahkan dari mereka akhirnya meninggal. Iya, betul. Israel itu menjarah. Menjarah looting. Menjarah tanah Palestina. Haknya orang Palestina. Di jarah tanahnya, di jarah airnya, di jarah kebebasannya, di jarah sumber pertaniannya, semuanya di jarah. Orangnya dimasukkan penjara dalam gasa itu sebagai open air prisoner. Open air prison. Penjara terbuka selama sekian puluh tahun. Nah, ini kan tentu menjadikan panggilan untuk negara-negara kemanusiaan para pejuang yang sekeliling. Saya ingat sekali di awal-awal perang di 7 Oktober, warga Palestina di utara harus dibergeser ke arah selatan. Kemudian ketika kemudian dianggap satu wilayah itu akan diserang dengan darat, melakukan serangan udara atau darat, mereka justru makin terjepit di Rafa. Bahkan sekarang di Rafa pun juga mereka semakin terjepit. Ya, semuanya dibuat situasinya menjadi sulit bagi warga Gaza yang memiliki tanah di situ. Dari rumah, rumahnya dihancurkan, di arus pindah, pindah ke tenda tanpa air, pindah ke tenda dengan plastik. Musim dingin tanpa selimut, tanpa ada obat, tanpa ada makanan, tidak bisa tidur. Kita ingat sekali pada saat itu sempat musim dingin, musim hujan seperti itu. Jadi ini yang di luar batas manusiawi gitu. Bukan krisis kemanusiaan, tapi genosida. Genosida. Saya percaya sekali ini genosida dan lebih dari genosida banyak ahli yang mengatakan tidak hanya genosida, tapi juga aparheit ini. Segregasi pemukiman bagi orang Arab yang demikian kuat ya. Bagaimana bisa seorang Palestina, warga Palestina di Gaza harus minta izin kerja ke Israel. Itu kan lucu gitu. Jadi ada dunia yang terbalik gitu. Oke, tapi kalau misalkan Anda melihat bahwa ya sejak tanggal di awal minggu terakhir September ini, apa yang telah dilakukan Hezbollah, apakah sudah bisa dikatakan bahwa Israel sedang berhadapan dengan musuh yang pantasnya? Ya. Dalam artian memiliki kekuatan militer yang sama, bukan Israel yang memiliki kekuatan lebih dari Hezbollah. Ya. Anda melihatnya seperti apa? Jadi ada beberapa hal ya, salah satu nih dua nih. Hezbollah itu kan bermukim di wilayah Libanon. Libanon punya perbatasan yang sangat dekat dengan Israel ya. Dan yang paling kuat dari itu, Hezbollah ini dapat senjata-senjata canggih dari banyak sumber yang belum diketahui dari mana dia bisa. Dan bahkan dia bisa meluncurkan roket yang seharga cuma 20 ribu dolar, menghancurkan satu roketnya Amerika atau Israel seharga 1 juta dolar. Coba bayangkan gitu. Kemajuan teknologi yang bisa direbut, bisa diterima Hezbollah, baik dari suplai pasar gelap maupun Iran, kan mengagumkan gitu loh. Untuk melakukan. Tapi sejauh ini Anda melihat peta politik di Timur Tengah itu seperti apa? Ketika kemudian negara-negara poros perlawanan ini pendukung Palestina, kita bisa melihat ada Libanon, kemudian juga ada Irak, Iran, Yemen. Positioning Israel ini kan sebenarnya cukup terjepit. Betul. Apa yang membuat kemudian mereka besar kepala? Israel itu punya senjata, Mas. Itu persoalnya. Arsenal, gudang senjata. Israel itu menjadi gudang senjatanya Amerika, Inggris, dan Barat. Semua senjata canggihnya itu ada di situ. Nah, kemampuan persenjataan Israel inilah yang membuat dia menjadi angkuh. Menjadi tidak mau berdialog dengan kelompok yang lain atau negara yang lain. Bagaimana tidak di tengah kecaman terhadap Israel, di tengah kecaman Biden terhadap Israel, suplai senjata ke Israel tidak berhenti dari Amerika. Itu kan nonsense gitu loh. Membesarkan Israel, mengkritik Israelnya itu basa-basi, tapi membesarkan Israel dengan persenjataan yang dasyat. Bahkan kemarin digunakan fosfor, bom fosfor untuk sipil. Itu ngeri itu. Yang tidak, yang di luar. Iya, di luar. Kita bisa terima gitu loh. Agar sehat nggak bisa terima. Itu nggak bisa terima. Nah, Pak Ple, apakah kemudian menurut pandangan Anda, perang Israel, Hizmullah di Lebanon ini sekedar saling balas serangan atau ada catatan lain yang bisa Anda analisa? Ya, saya analisanya pertama bahwa ini ambisi Netanyahu. Ya, ambisi Netanyahu yang begitu ingin mempertahankan kekuasanya dan perang menjadi dalih, dia mempertahankan kekuasaan dia. Jadi ini sebuah keinginan yang tidak terserubung, tapi sudah terbuka bahwa Netanyahu itu ingin bertahan menjadi Perdana Menteri ini. Takut dia kalau disuruh mundur atau dijatuhkan. Karena kemungkinan kalau misalkan dia mundur pun, pasti ancaman dia menjadi kriminal perang pun juga sudah menunggu. Sudah menunggu semua, ICJ, rest warnnya itu, surat itu sudah ada. Pengadilan dalam negeri, kasus korupsi, kasus istrinya juga, korupsi. Jadi babak pelur ini semua. Jadi sebenarnya ini apa ya, ya itu tadi Bapak mengatakan bahwa ini sekedar ambisinya Netanyahu yang tidak ingin kemudian di akhir masa jabatannya dia akan menjadi seorang kriminal karena begitu banyak tuntutan-tuntutan yang ditunggu. Tapi pada akhirnya kalau misalkan kita ngomong soal Hizbullah, kita ngomong soal perang antara Hamas dengan Israel seperti itu. Kan kita juga pengen tahu nih, anak-anak muda, tadi kita juga menggarisbawahi gitu kan, anak muda menikapinya terkait dengan perang timur tangan antara Israel, Palestina, dengan Hamasnya, kemudian juga dengan Hizbullah. Nah, toh juga anak-anak muda nggak bisa berterjun langsung ke medan perang. Apa yang bisa dilakukan anak-anak muda Indonesia? Ya, sebelum ke anak Indonesia ya, saya lihat dulu. Jadi ini ada sebuah ironi. Bagaimana ada 86.000 tentara Israel itu terkena gangguan jiwa, ODGJ. Oh iya, iya, iya. Ya kan, ingat kan ada anak. Selain itu, anak-anak muda yang dijadiin wajib militer ini kan, dia juga punya nurani kan. Dia itu perang untuk apa? Dia merebut, mempertahankan tanah sendiri, negaranya bukan. Ini milik orang lain. Jadi ini menjadi sebuah modal kerapuhan yang ada di Israel. Itu besar sekali itu. Kalau kita mau jujur itu terungkap ya. Besar sekali. Motivasinya apa nih untuk menjadi tentara? Apakah saya harus menembaki warga sipil? Apakah saya harus menembaki anak-anak dan ibu-ibu? Apakah saya harus menembaki saudara saya yang di situ tinggal di perbatasan? Yang rumah sakitnya harus dihancurkan, pasarnya harus dihancurkan, tepungnya tidak bisa dikirim masuk, air minumnya tidak ada. Apakah sedemikian anak muda ini sudah rusak gitu? Di Israel. Ini kan pasti ada sebuah mobilisasi yang menggelapkan informasi yang sesungguhnya nih. Betul. Nah, anak-anak Indonesia pasti lebih pandai melihatnya gitu. Apalagi dunia netizen sekarang ini kan canggih dan mampu merambah kemana-mana. Coba waktu Israel pernah digempur kan, tentara Israel itu nomor teleponnya bisa dibongkar semua ya, kan diteleponin sama netizen dari Indonesia itu dasar. Itu salah satu bentuk perlawanan. dan bentuk cyber war, bentuk kontrol terhadap ketidakbenaran yang ada. Ini kolonial gitu. Jangan pernah dilupakan bahwa Israel itu kolonial. Kekuatan kolonial yang ingin menduduki dan ingin mengusir warga Palestina keluar dari Israel. Eh, dari Palestina. Yang diakui oleh Israel, yang diokupasi Israel. Jadi di situ poinnya. Oke, oke. Lantas kemudian, kita kan juga pasti tahu, kalau ada pasukan perdamaian PBB dari Indonesia di perbatasan Ibanon. Apakah harus kita berada tetap di situ atau tarik mundur? Ya, itu pasti kita komitmen. Urgensinya apa? Komitmen dengan preambul undang-undang ya. Betul. Indonesia turut mendukung perdamaian dunia kan. Dan jumlah pasukan yang sekarang mencapai 1.232 orang dengan tenaga medis, dengan tenaga operator militer yang lain ya. itu tentunya sangat bermanfaat bagi dunia. Keterlibatan kita dalam menciptakan, ingin menciptakan mantra perdamaian dunia itu ada. Exist dengan seribu. Coba bayangkan mereka harus tinggal memang agak ke dalam ya. Di sepanjang 112 km ke dalam 13 km, sekitar di perbatasannya itu ada 12 km, itu jauh loh. Cukup jauh. Dan Jakarta-Bandung katakanlah 12 km untuk semuanya, demilitarisasi blue line zonenya itu oleh Unifil. Ini tentunya menjadi sesuatu gitu. Dan kita bagian dari pasukan yang profesional di dalam bergabung dengan pasukan PBB ini. Kita sih sebenarnya berharap semua, mungkin warga negara dunia berharap bahwa apa yang telah dilakukan Israel di Gaza segera selesai. Kan ini sudah hampir setahun, 7 Oktober. Dan apa yang telah dilakukan Israel terhadap Yisrael juga harus segera berakhir. Karena bahkan Amerika Serikat dan 10 negara ini mendesak Israel dan Yisrael ini untuk melakukan gencatan senjata. Bahkan segera PBB sekalipun juga mengatakan bahwa rakyat Libanon dan Israel dan seluruh dunia ini tidak mampu membiarkan Libanon menjadi seperti Gaza. Jangan sampai kemudian hal itu terulang kembali. Karena negara-negara lain juga sudah mengatakan bahwa ya mereka tidak akan pernah mau melihat seperti yang terjadi di bahkan Pak. Satu lagi nih Pak. Perimpunan pelajar Indonesia di dunia pun juga bahkan mengecam serangan Israel ke Libanon. Bahkan anak-anak muda sendiri. Betul. Ya jadi Israel ini membangun peradaban tanpa sivilisasi yang benar. dia membangun peradaban dengan caranya sendiri. Boleh membunuh sipil yang tadi saya bilang ini ada banalitas setan gitu. Di awal kalimat. Di awal kalimat ya. Itu bahwa sesuatu yang asing, sesuatu yang dianggap tidak normal. Lama-lama kan menjadi kelihatan kayak normal. Membunuh anak-anak, dianggap collateral damage, menembaki ambulans, atau menembaki rumah sakit, meruntuhkan sekolah, menghancurkan tenda, ada isinya orang. Apakah itu dianggap sebuah kenormalan? Nah ini yang harus anak muda pertahankan gitu. Anak muda mampu lawan banalitas of evil ini ya. Banalitas setan ini yang yang mengkacau, merancu pikiran orang. Ini kan sesuatu yang tidak normal. Bagaimana tentara yang bersenjata menembaki sipil. Betul. Ada anak yang ditembak di dalam mobil dengan 370 peluru itu waktu itu kan. Betul. Coba. Nah, kita pun juga pada akhirnya kan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo sudah mengutuk nih Israel untuk segera mengusahkan atau menyelesaikan serangan terhadap di Libanon gitu kan. Minta respon PBB dengan cepat. Dari Bapak sendiri, pemerintah Indonesia itu harus turun tangan seperti apa lagi? Untuk menekan Israel untuk stop. Jadi, jangankan cuma Indonesia ada 100 berapa kemarin itu 124 negara yang mengharapkan Israel mencabut. 140 sekian negara loh mas. Tapi masih ada juga yang membela 14. Nggak usah katanya. Biarin aja Israel masih kan. Sementara sisanya 30 sekian abstain. Nggak bikin voting itu kalau potret itu kita ambil membayangkan nggak bagaimana dunia ini mengepung Israel, mengisolasi Israel sedemikian rupa. Masih juga dibela. Dan salah satu pembelaannya adalah Amerika Serikat. Dengan hak veto, dengan keistimewaan yang lain. Coba. Jadi, ada sebuah kerumitan yang dibuat oleh Israel kepada dunia ini. Israel tidak hanya membuat rumit Hamas, Hisbullah, atau Huti, atau yang lain, tapi membuat kerumitan baru bagi dunia gitu. Tatanan dunia gitu. Betul. ICJ dilawan, Mahkamah Internasional dilawan, semua dilawan. Institusi apapun dia dilawan. Dan itu perlawanannya hanya berboda senjata. coba stop tuh senjatanya supply Amerika ke Israel. Sebenarnya jawabannya sudah ada. Iya. Stop supply senjata. Minta supply senjata, stop apapun senjatanya. Iya. Masa menghadapi sipil, non-kombatan, harus dibutuhkan senjata bom seberat 900 kilo. Nah, itu. Untuk melawan sebuah tenda yang berisi anak-anak dan ibu-ibu gitu. Apa nggak bejat sekali itu? Betul sekali. Karena itu tadi kan, tidak hanya Indonesia yang menentang. Bahkan Iran memberikan sinyal bahwa mereka akan kirim pasukan bantu Hisbullah. Kemudian juga Erdogan menegaskan bahwa Turki akan dukung Libanon lawan serangan Israel. Bahkan Presiden Perancis Emmanuel Macron bahkan menjanjikan dukungan penuh untuk Libanon. Enough. Cukup. Kurang apa lagi. Jadi, coba kita lihat fair nggak nih? buat anak muda. Kalau Israel dibantu habis-habisan oleh Amerika dengan senjata, ya wajar dong kalau Iran atau negara lain juga bantu saudaranya yang sedang di-zolimi, ditindas di Palestina kan? Begitu juga melakukan perlawanan panggilan kemanusiaan ini yang tidak bisa di-abaikan gitu. Betul. Betul sekali. Itu. Kita berharap bahwa nggak akan pernah berhenti upaya untuk menghentikan apa yang telah terjadi di Timur Tengah masih terus berupaya. Jangan sampai kemudian kita menyerah, masyarakat dunia menyerah apa yang telah dilakukan oleh Israel terhadap FISBULA di Libanon ataupun juga masyarakat Gaza di Palestina dan lain-lainnya. Pak Plepriatna, mantan diplomat Indonesia, terima kasih. Sudah hadir di Cross-Sec hari ini. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dan demikian Cross-Sec untuk edisi hari ini. Saya Prihadi-Hadi ucap terima kasih dan pamit undur diri. Kita akan kembali dengan topik di Cross-Sec lainnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.